Wakil Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi menolak rencana pemerintah yang akan memperlakukan pajak terhadap komoditi sembako di pasaran. Suhardiman menilai kebijakan pemerintah tersebut hanya akan memberatkan masyarakat. Wakil Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi menilai rencana pemerintah memperlakukan pajak terhadap beberapa komoditi sembako hanya akan menambah beban masyarakat. Asalnya kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ditambah lagi ekonomi masyarakat saat ini tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Politisi Hanura ini berharap wakil rakyat yang ada di DPR RI agar meninjau kembali rencana pemerintah tersebut sebelum diperlakukan. Kita menghimbau kepada DPR RI ya, anak kemudian di sana melakukan kajian secara baik. Kebutuhan rakyat yang menganggut hajat hidup orang banyak, janganlah dilakukan itu. Tetapi kalau memang ada dasar-dasar hukum yang real, kemudian akan ada membuat regulasi barunya. Sudah saatnya DPR RI itu melihat secara nyata di lapangan bahwa apa yang menjadi sebuah kebutuhan itu akan terpengaruh oleh pajak. Nah kalau nanti beras di pajak, ikan teri di pajak, minyak goreng di pajak, kemudian sembako semua di pajak akan mengganggu daya beli masyarakat. Sementara hari ini kita dalam keadaan susah. Covid masih belum tuntas, ekonomi masih mandat di mana-mana, pertumbuhan ekonomi kita jauh di bawah, kemudian pertanian terganggu. Kalau ini dilakukan hari ini oleh pemerintah pusat, yang mungkin nanti gawainya DPR RI lah, untuk melakukan evaluasi, menyampaikan secara baik dan benar kepada kawan-kawan di Kementerian Keuangan. Karena cara-cara lain, sumber-sumber lain yang bisa kita kejar, lebih besar daripada itu. Nah kita menghimbau lah kawan-kawan DPR RI untuk melakukan pengawasan secara baik, khususnya terhadap lahirnya sebuah undang-undang yang mengganggu, yang mengandung hanya itu orang banyak itu. Jadi ini perlu dilakukan oleh teman-teman di Jakarta lain. Sebelumnya pemerintah menyebut akan mengenakan PPN kepada komoditi sembako yang tergolong mahal atau kategori premium. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak. Dari Kuansing, Ivo Alidra, Cerea TV melaporkan.